Halo guys balik lagi di channel pesmov Indonesia oke sudah ketemu lawannya guys siapakah disana ada Brian Reso Reso apa tuh ya langsung aja kita cek sekuatnya guys gaya main serangan balik cepat dengan formasi 424 guys ada laman-laman lisana dengan Mbappe dan Ozyman ya duet straggernya guys baiklah sebelum masuk ke pembahasan videonya jika kalian suka dengan konten-konten video seperti ini silahkan kalian like videonya dan jangan lupa kalian subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys jadi di video kali ini gue mau bahas gaya main menyebar ke sisi dengan taktik yang lagi viral saat ini guys yaitu metacrossing ya metacrossing is back katanya guys apakah metacrossingnya seenak e-football 23 lalu atau hmm kita lihat aja nanti di gameplay ya guys ya tapi sebelumnya disini gua pakai formasi manual 4141 dengan susutan pemain seperti ini ya pertama kalian gunakan DMF dengan skill umpan terobosan umpan berbobot lalu juga umpan lambung rendah guys ketiga skill ini jadi syarat mutlak buat pemain DMF nya ya entah itu kalian mau pakai gaya mainnya orkestrator ataupun pemain jangkar ya guys ya yang penting punya ketiga skill ini sementara untuk RMF dan LMF nya ini pastikan punya skill umpan berbobot dan juga umpan silang yang akurat gitu guys lalu buat kedua back sayapnya ini gunakan back sayap menyerang ya guys ya buat support penyerangan di lini sayap ya sementara untuk striker kalian ini gunakan pemain dengan statis nulan yang tinggi seperti ini seri ini 90 lalu juga lompatannya cukup bagus ya guys ya di sini atau terbilang sangat bagus yaitu 93 dengan skill sundulan dan juga superioritas udara ini udah cocok banget buat metacrossing ya guys sementara buat pemain cmf nya bisa kalian pakai pemain kreatif dan juga bok2 bok ataupun dengan pemburu celah gitu guys dan juga untuk CB ini kalian bisa gunakan kombo perusahaan dan juga pembangun serangan guys Oke lebih jelasnya langsung aja ke gameplay guys oke kick off sudah dimulai Iya kita pasing-pasing aja dulu guys buat cari ruang ya Hai Allah nah disini guys perhatikan pada momen ini ya ini adalah salah satu ciri khas dari gaya main pemain menyebar ke sisi guys jadi para pemain ini bakal numpuk di area sayap ya guys ya termasuk pemain tengah gitu guys namun tidak dengan pemain sahab ya geser untuk pemain saatnya tetap di posisinya masing-masing gas makanya disini gua gunakan skema main switch play guys dengan memanfaatkan pemain DMF tadi yang punya skill umpan lambung rendah guys maka umpan lambungnya ini akan cepat menuju target ya beda dengan pemain yang tidak punya skill umpan lambung rendah Oke siap-siap di tengah Neseri mantap nih metacrossing banget guys hahaha nah jadi cara mainnya seperti itu ya guys ya kita mainkan dulu bola di area kiri atau di sayap kiri Nah setelah para pemain lawan merapat ke area kiri barulah kita switch play ke sayap kanan guys atau ini maksudnya untuk membuka ruang di area sayap kanan makanya kita mainkan dulu bolanya di area sayap kiri seperti itu guys kali ini bola ada di sayap kanan guys dan kalian bisa perhatikan pemain di sayap kiri sana sangat kosong ya guys ya dan hal ini sangat memungkinkan atau memudahkan kalian untuk melakukan crossing tanpa pressing dari lawan gitu guys tapi sayang disini crossingnya nggak disambut bagus sama ini-sini ya guys ya Oh iya bola masih dikuasai sama lawan ya guys ya Nah pada posisi seperti ini cukup dibayang-bayangnya aja guys jangan langsung diambil sekali atau di langsung di pressing gitu ya guys ya umpan jauh aja dulu ya waduh malah kejauhan guys hahaha ya lemparan kedalam dari lawan Oh loh 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 kok gini guys waduh ya eh gimana kok gini mainnya ini sinyal gue penuh guys aduh parah nih masih ada aja player yang gini begini begini ya guys ya Oh Allah lagu burunya adar gas ini namanya bed sinyal ya pantas guys mainnya begitu ya dia bed sinyal hahaha waduh 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 gua burunya adar guys dari tadi nama dia itu bed sinyal oke serangan lagi nih siap-siap di tengah uh nggak kena ini seri sayang sekali Oh ternyata lemparan ke dalam buat gue guys gua kira kena ini seri tadi ya ternyata enggak kena guys uh kesalahan dari lawan nih kesempatan barela ini seri mantap kita kasih paham dia guys ya mainnya yang bener Bro jangan main sinyal ya serangan dari lawan kali ini cukup dibayang-bayangnya aja guys nah kenakan ya Ayo bekam serangan balik Oke kita coba alihkan bolanya ke sayap kiri guys karena udah pasti kosong tuh uh mantep kan umpannya nih guardi oleh dengan segel umpan lambung rendah Aduh sayang umat guys langsung ke di intercept Rudy gear ya anjay jadi gaya main menyebar ke sisi ini bukan cuma cocok dengan taktik metacrossing ya gc tapi buat main tikitaka atau main cepet umpan-umpan terobosan juga cukup for it ya guys ya tapi jangan pernah sekali-kali kalian mainkan atau lama-lama pegang bola di tengah ya guys ya karena pemainnya ini bak dominan di area sayap gitu ya bisa jadi jarak pemain di tengah ini sangat-sangat berjauhan gitu ya bisa BTW ini lawannya udah naikin level nyerang dua bar ya guys ya di pressing habis nih anjay Hai dibayang-bayangnya aja tahan-tahan aja jangan di langsung di pressing ya aduh bahaya nih mbape Alhamdulillah tembakannya jumpa fans itu guys hahaha Oh iya dapat guardi elana bekam udah bergerak di sana dapat nah mantep ikan siap-siap di tengah siap-siap wuhh bisa ditepis guys masih ada di Maria Debrun ini kok gitu nendangnya Debrun terlalu santai guys hahaha oke dapat lagi bekam dia ada barela karpahal Oke kita switch play lagi ke kiri guys nah ada di Maria di sini enak nih crossing di Maria cantik banget nseri sundulannya guys gak ada obeng wah udah mulai nggak fokus lawannya guys Guardiola ah wilser ini wilser lama umpannya dapat lagi nseri nseri berbahaya idid dapet lagi nseri lagi alah kocak nseri guys dikasih gol gampang malah enggak gol anjay lebih suka yang gol-gol susah kali nseri ya hahaha tambahan tiga menit akankah bisa kita tahan nah dapet mantep uh kelar bro 31 ya bed sinyal dasar bed sinyal anjay lah nggak bisa ngalahin gua pakai sinyal hahaha oke guys eh untuk cara mainnya udah jelas ya mungkin kalau kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya guys ya terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat videonya sampai jumpa selamat menonton dan semoga bermanfaat videonya sampai jumpa di video selanjutnya guys